Di video ini aku bakalan bikin 100 hari di GTA 5 Dari pengumpul mobil rongsok Sampai menjadi kolektor mobil langka guys Jadi tonton aja videonya sampai selesai guys Let's go Nah seperti yang kalian tau guys ya Dari misi pertama si Trafford bareng si Michael Si Michael tuh abis misi yang di North End itu Dia tuh langsung punya rumah Yang bagus banget cuy Rumah yang mewah banget guys ya Nah tapi si Trafford ini sampe sekarang Belum punya rumah cuy Rumahnya tuh jelek banget kayak gini cuy Lihat Ini rumah si Trafford dari dulu sampe sekarang Gak ada perubahan sama sekali guys ya Padahal dia tuh jago merampok kan Jago apa lagi tuh Jago nyuri itu Dia jago banget si Trafford ini guys Tapi Lihat ini rumahnya kayak gini cuy Beda banget sama si Michael guys ya Kalau si Michael tuh langsung beli rumah cuy Beli rumah yang mewah gitu guys ya Sampai sekarang Si Franken juga sama cuy Dari tinggal sama bibinya Sampai sekarang itu Dia udah punya rumah cuy Rumahnya yang ada di Vinewood Tadi itu guys yang gede itu Tapi si Trafford ini belum ada perubahan sama sekali guys ya Lihat rumahnya Ini kayaknya bekas mobil atau apa guys Oke tenang guys Disini aku punya rencana guys ya Jadi aku bakalan coba Mencari mobil guys ya Mencari mobil Terus kita perbaiki Terus kita jual lagi cuy Nah semoga aja Bisnis kita itu bisa Lancar guys ya Bisa sukses cuy Oke Nah sekarang kita coba cek dulu Duit si Trafford ini Oke guys 9000 dollar cuy lumayan Kita punya mobil direct guys ya Ini di belakang sama si Trafford Ini udah terbang kalah Oh ini ada siro nih lagi Lagi ngapain guys Rencana kita hari ini Hari pertama ini guys ya Aku bakalan coba ke tempat mobil rongsok Ke tempat rongsokan Buat cari mobil guys ya Buat cari mobil rongsok Terus nanti aku bakalan coba perbaikin mobilnya Dan kita bakalan coba jual cuy ya Oke kita berangkat dulu ke tempat Mobil rongsok guys ya Ketempat pembuangan mobil gitu cuy Kita otw dulu guys ya Semoga aja Ini duitnya cukup guys Buat beli mobil rongsok Sama buat benerinnya guys Oh ini semoga aja Ada mobil yang masih bagus cuy Ini sih kalau misalkan mobilnya Udah rongsok parah sih ini Pastinya mahal banget guys Biasanya buat Restorasinya guys Nah jadi aku bakalan coba Menjalanin bisnis si Trevor ini guys ya Membantu bisnis si Trevornya cuy Kita coba kumpulin dulu mobil rongsok Kita perbaikin Setelah itu kita juga guys Ya moga-moga dapet mobil langka guys Lalu kita beruntung guys ya Nah disini nih Kita coba liat-liat dulu guys ya Oke masuk dulu Oke guys kita coba diem disini aja dulu ya Takutnya penjaga Eh penjaga takutnya orang disini itu marah guys Jangan sampai mengganggu mereka guys ya Oke kita coba cari dulu Nah ini udah rusak parah ini Jadi kita gak bakalan angkut guys ya Dan Tuh itu parah banget cuy Mobilnya udah kebakar Nah ini ada nih Ini ada tapi Ini kurang cuy Ini sih gak langka ini Di jalan aja juga banyak guys Tapi disini aku belum nemu yang menarik cuy Wah ada lagi nih Ada lagi guys nih Nah ini agak jarang guys Di jalan aja nih Mobil ini Ini kondisinya juga masih lumayan bagus ya Oke lah Aku bakalan coba naik go dulu sama Penjual si ini guys ya Waduh Bapak Trevor ngomong apa guys Waduh Yang punya ini pada aneh-aneh guys Kita nawar ya guys ya Tapi malah ditembakin cuy Ini si Trevor ini Dari dulu omongannya itu Gak bisa dijaga guys Aduh Trevor ini Kalau ngomong Sudah dijaga guys Mulutnya guys Kasar banget Kalau ngomong dia Tapi gapapa guys Ini udah aman banget cuy Kita langsung aja Ambil mobilnya guys ya Kita coba Restorasi mobil ini Oke mantap nih Langsung bawa kita ke rumah guys ya Kita coba restorasi sendiri aja guys ya Karena ini duitnya terbatas banget Tadi kita punya uang 9000 dollar guys ya Dan untung banget kita Gak ada beli mobil ini cuy Kita curi ini cuy Ini jadinya kita gak beli guys Ini nyuri guys ya Karena orang tadi tuh Gak tau kenapa Dia tuh marah-marah mulu guys ya Oke kayaknya kita bakalan Restorasi sendiri aja Dan semoga aja Ini mobilnya Agak langka guys ya Karena kalau dijual Pasti harganya mahal cuy Nah kalau bisa Kalau ada model lagi Kita buka bengkel cuy Buka bengkel Terus Cari mobil langka lagi Atau mobil rongso Guys ya Kita restorasi Kita jual lagi cuy Gitu aja guys ya Simple banget cuy Nah Oke guys Ini dia mobilnya guys Kita coba hidupin dulu cuy Apakah nyala mobilnya Oke nyala guys Kita bakalan coba Restorasi aja guys ya Kita restorasi Ini tempatnya Lumayan sempit guys ya Kita bawa ke belakang rumah aja Kayaknya Nah kita restorasi Disini aja cuy Oke Kita ambil alat-alat dulu guys ya Oke guys Ini dia nih Ini kayaknya perlu Kita perlu membeli pintu guys Pintu sama kaca cuy Kaca mobil ini guys ya Karena ini udah gak ada pintunya Udah gak ada kacanya juga Terus juga bagasi belakang Udah gak ada guys ya Oh iya nih Bentar-bentar Kita coba cek dulu mesinnya guys ya Ini dia mesinnya guys ya Lihat Mas ternyata masih Clean banget guys ya Oke lah guys Kayaknya aku bakalan beli dulu Ini guys Apa namanya Pintu cuy Oke Nah untungnya ada mobil ini guys Mobil setiap orang ini nih Jadi kita bisa beli Kita otw dulu beli pintu cuy Oke teman-teman Kita dapet barangnya guys ya Gede banget ya sumpah Kita langsung bawa aja Kita turunin sini aja kali ya guys Kita bawa ke dalam aja cuy Mobilnya Tusak pak gana dong Nah ini dia cuy Kita rabas guys ya Trevor ini Oke lah guys ya Mungkin ini agak lama guys ya Perbaikan mobil ini Jadi sampai jumpa lagi Di beberapa hari cuy Oke cuy Ini jam Berapa cuy Jam 6 Jam 6 kurang tuh guys ya Oke jadi aku bakalan Coba mobilnya Kita bawa ke ini guys Kita cuci dulu mobilnya Karena mobil kita udah jadi guys ya Ini seminggu lebih kayaknya guys Ini mobil ini nih Kita perbaikan mobil ini Seminggu lebih cuy Gila ini Ini mobilnya keren banget guys ya Dan ini mobilnya kotor banget cuy Belum dicuciin mobil ini Nah sekalian kita bakalan Potong rambut guys ya Sama kumis nih Si Trevor ini Oke kita langsung aja Kita otw guys ya Kita otw ke tempat Potong rambut dulu guys ya Kita parkir sini aja cuy Pinggir jalan Oke jangan sampai hilang ya guys ya Kita potong dulu rambut guys ya Oke ini udah gondrong parah ini Trevor Waduh Sumpah jelek banget cuy Kayaknya Yang ini aja cuy Setanar aja guys ya Setanar ini nih Waduh ini Kayaknya aku nanti bakalan coba Pake topi deh guys ya Beli topi mungkin Nah ya segitu aja guys ya Setelah itu kita potong Kumis ini cuy Kumis kotak ini ya Sumpah Aduh ini terlalu ini guys Tapi gapapa guys ya ini aja Oke udah cakep nih Langsung kita otw Ketanpat cuci mobil cuy Ke kota guys ya Karena di kampung sini tuh Gak ada cuci mobil guys Kita cuci mobil dulu Mobil ini biar bersih Lalu kita coba jual Gak mobil ini guys ya Semoga aja laku Tinggal otw ke tempat cuci dulu Ke kota jauh banget cuy Tapi tenang ini masih pagi guys ya Ini kita baru seminggu guys Ini seminggu lebih kayaknya guys Seminggu Eh dua mingguan cuy ini Karena ini proses mobil ini Lama banget cuy Oke guys kayaknya Aku bakalan skip aja Soalnya ini jauh banget Di kota guys ya Kita langsung aja Ke kota langsung cuy Oke kita restorasi Eh kita rosak kita Cuci dulu guys ya Nah ini dia nih Cuci dulu Biar bersih cuy Nah ini mobil jarang banget Lihat di jalanan guys Kayaknya mobil langka guys Oke guys ini udah kinclong parah mobilnya Wah ini kinclong parah sih ini cuy Ini sih kalau dijual Pasti auto laku cuy Oh lihat Kinclong banget ini guys tuh Lihat Wih langsung kita otw aja guys ya Oh iya nih guys nih Apa kita coba titipin aja guys Di dealer Nah ini kayaknya sih Aku bakalan coba titipin mobil ini ke dealer cuy Apa gimana guys Apa kita bawa lagi ke tempat Rumah si Trevor Oke lah kayaknya aku bakalan coba simpen aja di dealer aja guys ya Oke cuy Ini dia delarnya nih Waduh Rame banget guys ini delarnya guys mobilnya Udah lumayan banyak cuy Oke guys kayaknya aku bakalan coba titip aja disini guys mobil ini guys ya Semoga aja gak aku mobil ini Kita parkir dulu sekitaran sini Kita bilang dulu kita izin dulu guys ya Tapi ini kayaknya kita bakalan bagi ini guys Bagi duitnya bakalan dibagi rata cuy Dibagi dua gitu Tapi gak apa-apa guys ya Semoga aja mobil ini laku dengan harga yang paling mahal cuy Nah semoga aja nih mobil Mobil langka guys ya Oke Oke kita coba ngomong dulu guys ya Oke teman-teman Tadi kita habis diskusi guys ya Dan katanya dia Boleh guys Boleh titipin mobil disini Tapi nantinya duitnya bakalan dibagi dua cuy Kayak dibagi dua gitu Tapi gak sampai dibagi dua gitu cuy Kayak sebagian gitu guys ya Oke Semoga aja laku guys mobil ini Oke jadi sampai jumpa lagi cuy Kayaknya aku bakalan pulang pake taksi aja guys ya Yo guys Kita pulang dulu guys Langsung otw cuy Nah oke guys Sembar kita nungguin mobilnya laku Kayaknya nanti Mungkin besok atau lusah Aku bakalan cari mobil lagi guys ya Semoga aja duitnya masih cukup Buat beli mobil rongso guys ya Jadi sampai jumpa lagi di hari berikutnya cuy Oke Oke guys Ini si Trapper kebangun tengah malam cuy Dia punya rencana buat nyuri mobil yang terbang kalah guys Di sekitaran sini Waduh ini si Trapper Waduh ini si Trapper mau rencana apa nih Jam 12 cuy Jam 12 cuy Jam 1 kurang guys ya Kita coba cari dulu Ada mobil balap katanya guys Tiga mobil balap cuy Wah guys semoga aja gak rusak parah cuy Oke guys Ini ada satu nih Ini kayaknya mobil rally cuy Ini kalau dijual sih pasti mahal banget ini guys Udah terbang kalah gini nih Ada lagi kah Ada lagi guys nih Oh ini udah rusak nih belakangnya nih Gila ini mobil balap beneran cuy ya nih Mobil balap beneran Ini kah Oh ini kayaknya bukan guys Oh ini dia cuy Mobil rally lagi guys ini Banyak mobil rally disini cuy Wah gila sih ini Gokil guys ya Kayaknya kita bakalan coba angkut satu-satu guys ya Kita angkut ke rumah aja guys Pelan-pelan aja ya Tangkutnya ketahuan cuy Kita mulai dari yang tersembunyi dulu guys ya Oke kita otw guys kita ke rumah guys ya Pelan-pelan aja jangan sampai ketahuan Oke cuy Ini mobilnya berhasil Kita curi guys ya Mobil balap yang satu ini Tinggal terlisir 2 mobil lagi Oh iya nih Buat mobil yang kita jual Mobil yang kemarin itu Setelahnya belum terjual guys Kayaknya aku bakal sabar aja guys ya Kita sabar aja dulu Kita tungguin dulu Semoga aja aku terjual Mobil yang kemarin Oke guys kita lanjut lagi Lanjut lagi cari mobilnya Dua lagi guys ya Pelan-pelan aja Oh ini ada pintu nih Oke ada polisi guys Pelan-pelan Ada sirip cuy Ada sirip Matiin lampu Matiin lampu Kita simpan aja guys Waduh ini sempit banget coy Sini aja dulu ya Oke cuy kita lanjut lagi mobil yang terakhir Oke lanjut 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 Oke ada orang coy Matiin lampu Matiin lampu Oke guys berhasil guys Oke guys Ternyata berhasil coy Wah ini sih tinggal kita tungguin modal guys Tungguin dulu mobil yang kemarin Terjual guys ya Nah nanti duitnya itu bakalan kita jadiin Buat Ngerestorasi ketiga mobil ini cuy Oke ini easy banget guys Nah oke cuy Kayaknya aku bakalan coba Beresin dulu mobil ini guys ya Jangan sampe berantakan kayak gini Oke cuy Kita udah beresin guys ya Kita simpan di belakang rumah si Traverse ini nih Nah ini dia mobil-mobilnya Wih gila keren-keren banget nih cuy Mobil rally nih Udah terbang ke lagi nih guys Tuh liat Udah berdebu kan Tapi ini untungnya masih bagus guys mobil ini Cuma ini ruang nih yang gak ada mesinnya Yang gak ada kap mesinnya guys ini Jadi mungkin aku bakalan coba Nunggu beberapa hal nih guys ya Nungguin dulu terjual mobil yang kemarin Buat modal Soalnya duitnya buat modal benerin itu guys Buat benerin mobil-mobil itu cuy Oke Oke cuy Jadi sampai jumpa lagi di hari abonekonya cuy Aku bakalan tidur dulu guys ya Udah ngantuk palasi telepon ini Oke cuy Ini hari yang indah banget Gisa ini harinya pokoknya guys indah banget cuy Soalnya kenapa guys ya Wah ini sih gokil banget guys Baru bangun tidur pagi-pagi Ternyata Tadi kita ditelepon oleh pihak dealer guys ya Mobil kita udah kejualan cuy Dan laku 100 ribu dolar cuy Gila itu lumayan magis ya Nih liat industri telepon nih Lihat ini Jadi 114 ribu dolar cuy Lumayan guys ya Ini buat modal benerin mobil ini guys nih Mobil rongsok ini Mobil balap ini Oke lah guys ya Kayaknya aku bakalan coba Cari Eh bukan cari sih Bakalan beli spare partnya dulu cuy Oke teman-teman Akhirnya kita dapet juga nih Separate part mobilnya Separate partnya guys ya Waduh guys ini Kayaknya kita bakalan kerjanya besok aja cuy Soalnya nih hujan gede banget guys Oke guys ini dia cuy Ini si Ron dari tadi gak beres-beres Sudah dari kemarin Latihan mulu Waduh ini hujan parah guys Hujan gede ini Oke cuy Gila ini sempit parah cuy Oke cuy Ini kayaknya aku bakalan restorasinya besok aja Dan kayaknya aku bakalan coba restorasi Barang-barang Mekanik lain cuy Soalnya ini mobilnya lumayan banyak Ada 3 mobil guys ya Oke lah Kita langsung aja pergi Tidur dulu aja Soalnya nih hujan gede guys Hujan gede banget Oke lah Jadi sampai jumpa lagi Di hari berikutnya cuy Oke teman-teman Akhirnya ya Mekanik kita udah nyampe semua guys Ini dia nih Lagi dikerjain semua mobilnya disini Tapi masih belum beres kisah ini Soalnya ini baru satu hari Tuh liat Lagi dibenerin Ini lagi dicek-cek dulu mesinnya Tuh juga yang ini juga Lagi dibenerin juga tuh Gila sih ini Ini sih kita auto Ini guys Auto jadi kaya ini cuy Kalau kita jual mobil-mobil ini Gila sih ini guys ya Oke lah Jadi aku bakalan coba bantu mereka dulu guys ya Oke Kita bantuin dulu Kayaknya aku bakalan bantuin yang ini dulu nih guys Yang ini Oke guys Mobilnya udah pada siap semua cuy Ini ada kali ya Seminggu lebih Atau dua mingguan nih Kita selesai mobil ini Ini dia Kita pinjem lapak orang guys ya Ini di pembensin cuy Kita pinjem lapak Pembensin sini Kita buat jualan Semoga aja ada yang beli guys ya tuh Lihat Ini dia cuy mobilnya udah ganteng-ganteng Parah cuy Ada sini ada kayaknya mobil Audi deh ini Mobil rally Ini kayaknya Lensia atau apa guys ya Ini kayaknya Ford Atau apa guys ini Lupa lagi cuy mobil ini Oke guys ya Jadi mungkin aku bakalan coba bersabar aja guys ya Buat Coba Ngabisin mobil ini guys Semoga aja mobil ini bisa terjual semua cuy Oke Singkatnya ketiga mobil itu berhasil menjadi banyak perhatian orang-orang guys Dan juga ketiga mobilnya itu langsung terjual cuy Dan orang-orang mengatakan bahwa mobil itu termasuk mobil langka guys Oke teman-teman ini aku senang banget guys ya sekarang Karena semua mobil yang tadi itu ludes abis guys terjual Parah tuh ada yang ngeborong dong Dan itu mobil semuanya laku Bentar guys ini laku berapa cuy 6 juta dolar guys Gila tuh berapa guys ya kalau dirupiahin Banyak banget cuy Oh iya nih aku punya rencana Kayaknya aku bakalan buat cari rumah guys Cari rumah di sekitaran kota cuy Setelah itu aku bakalan coba beli ini apa Beli dollar guys ya Di kota gitu Supaya nantinya bisa berkembang guys ya Oke Kita otw dulu ke kota cuy Oh iya guys nih Meskipun kita udah punya duit banyak Tapi si driver belum punya mobil disini guys nih Beda mobil yang layak buat dibawa ke kota guys ya Cuman ada mobil direk disini Jadi sekarang aku bakalan otw ke kota dulu guys Kita coba cari rumah dulu sekitaran kota ya guys ya Kayaknya aku bakalan Telefon taksi dulu aja guys ya Ini sih kayaknya kita harus beli mobil cuy Ini harus banget beli mobil nih Buat transportasi guys ya Oke mobilnya laku parah yang tadi tuh yang kemarin Nah ini dia taksi ini guys nih Oke guys ini katanya tuh rumahnya sekitaran sini guys Sekitaran deket pantai gitu Dan harganya sekitaran 3 juta dollar guys 3 juta antara 2 jutaan cuy 2 juta dollar gitu guys Iya lumayan guys ya Nah kalau gak salah itu guys tuh lumayan itu tuh Gila ini gede banget cuy Ini 2 juta dollar cuy Atau Pokoknya sekitaran 2 juta setengahan guys ya Ini rumah ini Oke guys kayaknya Oh ini kebuka cuy Oh tapi ini takutin sangka maling ini guys Oke kayaknya aku bakalan telepon dulu Yang punya rumah ini guys ya Yang punya rumah ini Kita telepon dulu Oh buat temen-temen Ini dia orangnya nih Katanya kita disuruh coba lihat-lihat dulu guys Dalam rumah ini Oke lah ayo Oke ini Kita coba lihat-lihat dulu guys ya Ini garasinya kecil banget cuy Tapi ini lumayan lah Ini buat mobil-nobil yang langka gitu Disini kita simpan guys ya Nanti Nah kita coba ke atas dulu guys ya Kita cek-cek dulu rumah ini Kalau misalkan Oke kita langsung deal aja cuy Kita langsung beli aja Wih gila ini mewah banget cuy Wah ini sih kita auto deal aja guys Bentar cuy ini yang punya kemana nih Kok malah di luar cuy Nah ini dia orang ini Kita transaksi dulu cuy Oke temen-temen Akhirnya kita deal juga guys Ini rumahnya dihargain Dengan harga 1.900.000 guys Di nego cuy Gila si telepon ini ya Negonya jauh banget guys Tapi gak apa-apa guys Ini rumahnya ganteng parah guys ya Tinggal kita isi mobil-mobil disini Tapi kita belum punya mobil Dan Uang kita tinggal tersisa berapa tuh Tinggal tersisa 4 juta dolar guys 4 juta 5 jutaan lagi guys Oke Kayaknya aku bakalan coba beli dollar dulu guys ya Atau mobil Oke Apa kita beli mobil online aja cuy Kayaknya aku bakalan beli mobil online aja guys ya Kita coba liat-liat dulu mobilnya Kita coba cari yang paling mahal cuy Kita cari yang langka Supaya bisa didual lagi guys ya Oke Kayaknya aku bakalan beli yang ini aja Yang progen ini Nah oke guys Ini mobilnya dalam pengiriman guys ya Jadi kita tungguin aja sampai besok cuy Jadi sampai jumpa lagi di hari berikutnya guys ya Oke guys Ini pagi-pagi Dan katanya mobilnya udah nyampe guys Udah diparkirin di depan rumah cuy Oh itu dia guys mobilnya guys Udah nyampe cuy Keren banget itu guys Nah ini dia mobilnya cuy Gila sih ini mobilnya keren pada guys Oh iya guys nih Aku bakalan coba beli dollar guys ya Kayaknya aku bakalan coba beli dollar yang kemarin aja Oke cuy Kita otw aja ke dollar yang kemarin Kita langsung beli dollar-nya guys Oke guys Ini dia dollar-nya Oh ini udah sepi cuy Udah gak ada mobil disini guys Apa jalan-jalan ini dijual guys Wah ini sih kita beruntung banget cuy Kayaknya aku bakalan coba hubungin dulu pemilik dollar ini guys ya Oke teman-teman Ternyata yang punya dollar ini Mobilnya keren banget guys Liat tuh warna merah gitu Bagus banget coy Nah oke guys Aku bakalan coba langsung transaksi aja guys ya Biar cepat guys ya Oke Oke teman-teman Akhirnya guys ya Kita punya dollar juga nih Ini kita beli di harga 600.000 dollar cuy Lumayan mahal guys Tapi gak apa-apa guys Dan kayaknya kita bakalan coba beli mobil langka lagi Atau cari mobil langka guys ya Terus kita perbaiki Dan terus kita jual lagi disini guys oke Sehingga cerita Kita berhasil mengumpulkan beberapa mobil Termasuk mobil langka Dan juga kita berhasil menjual Mobil-mobil tersebut Dengan harga yang sangat tinggi guys Dan beberapa minggu kemudian Kita stock mobil lagi Dan lagi-lagi Kita berhasil menjual kembali Mobil-mobil tersebut Dengan harga yang sangat tinggi guys Oke guys Ini dia dollar kita guys ya Dan waktu beberapa minggu kemarin Itu mobilnya laku keras coy Gila laku banget guys ya Sampai kita nge stock lagi Badi ini mau ngapain lagi nih mobil Dan ini kita juga ada Kayak tim gitu karyawan Ini karyawannya pada kemana guys Pada ke jalan sana Aneh banget guys Lihat Lihat Mereka ngapain kesana cok Kita punya karyawan juga Kayak tim gitu guys ya Dan ini mobil-mobil langka nih Tinggal tersisa barpemobil lagi nih 1,2,3,4,5 mobil lagi guys ya Dan kalau misalkan ini mobilnya habis Nanti aku bakal nge stock mobil lagi Biar kita jadi kaya coy Oke Oh iya guys Ini dia hasil penjualan Waktu kemarin guys ya Dikanakan yang kemarin itu Kita laku keras guys Jadi kita dapet uang Ya kira-kira segini cuy Kita dapet uang segitu Karena ada mobil langka guys ya Sebagian dari mobil langka Jadinya harganya mahal banget guys Nah ini mobil langka Tinggal ada satu mobil lagi nih Yang ini sama Gitu doang nih Satu mobil lagi guys Oh iya cuy Aku juga bakalan coba cari Atau beli mobil langka guys ya Buat si Trevor sendiri Kita koleksi guys ya Kita bakal menjadi kolektor mobil Nah ini aku bakal coba ke rumah dulu guys ya Kita coba Lihat-lihat dulu garasinya Apakah muat Buat mobil langka nanti Buat koleksi si Trevor Ini kayaknya disini Cuma bisa muat 5 mobil guys Kayaknya ini 5 mobil Muat disini cuy 5 atau 4 mobil guys ya Oke Ini kalau misalkan gak muat Aku bakalan beli rumah lagi Yang agak luasan sedikit Dan nanti aku bakalan coba Taruh sebagian mobilnya Disini sama yang dirumah satu lagi guys Oke Nah jadi aku bakalan coba Cari rumah dulu guys ya Buat nanti Katanya disini ada rumah Eh bukan disini sih Katanya disekitaran rumah si Michael Kalau gak salah guys Disini tuh katanya ada rumah yang Dijual cuy Dan katanya rumahnya gede banget Luas banget garasinya Nah ini aku penasaran cuy Kita coba lihat aja Dan kalau misalkan cocok Aku bakalan coba beli guys ya Karena kita udah jadi sultan Ini udah banyak banget duitnya guys ya Tinggal kita beli Mobil langka Atau motor langka Buat koleksi nanti guys ya Dikarenakan kita belum ada tempatnya Jadi kita beli rumah dulu cuy Oke kebuka cuy Wah ini sih luas banget guys ini Ini muat berapa mobil disini nih Oh gila nih Tapi ini masih ada yang punya disini guys Bentar 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 guys ya Ini dijual ini nih Kita beli aja guys ya Kita beli disini Oke teman-teman Akhirnya kita udah beli juga nih Garasinya guys nih Kita coba simpan mobil yang merah tadi guys ya Oke kita simpan dulu aja mobilnya Oke cuy Oke ini dia guys garasinya cuy Gila ini garasinya keren parah guys Ini sih kita bisa Apa bisa Jadi koleksi mobil guys apa Jadi kolektor mobil guys ya disini Oke lah Kita bawa keluar lagi aja guys ya Kita bakalan coba beli mobil-mobil langka Kita keluar dulu aja nih Keluarnya gimana cuy Oh ini dia nih Oke jadi aku bakalan coba beli mobil langka dulu guys ya Mobil-mobil langka yang Pokoknya langka banget kita beli disini Kita coba koleksi ya guys ya Oke Singkat cerita setelah membeli rumah yang kedua Trafford memutuskan untuk mengoleksi mobil-mobil langka Dan juga bisnis Trafford ini semakin sini tuh semakin maju dan berkembang guys Ya intinya sekarang si Trafford udah berhasil guys Trafford ini sekarang udah punya dua rumah Dan rumahnya juga pada mewah semua cuy Ditambah lagi sekarang si Trafford ini mengoleksi mobil-mobil langka Dengan jumlah yang lumayan banyak guys Oh buat teman-teman Ini dia Trafford ya Sekarang kita udah berhasil guys Liat guys ini lumayan banyak cuy Ini masih belum semuanya guys Karena yang lain tuh masih ini guys Masih dalam perjalanan gitu cuy Keren-keren banget ini Katanya ini mobil langka semua guys ya Mobil langka, mobil mahal Katanya guys mobil sport Mobil balap juga ada nih mobil F1 Dan katanya masih ada sebagian yang belum nyampe sini guys Masih di perjalanan gitu Liat tuh liat ada mobil Batman juga liat Wah gila keren banget nih Nah itu juga ada helikopter di atas sana Gila ini Trafford sekarang udah bisa Sukses kayak gini cuy Udah berhasil guys Trafford ini Dari awal dari kita Dari pengumpul mobil rongsok Terus kita perbaikin Terus kita jual Sekarang kita jadi kolektor mobil cuy Gila guys itu perjalanan sangat panjang banget guys ya Dari cari mobil rongsok Terus kita restorasi Terus kita jual lagi Nah cuy itu dia guys ya Perjalanan si Trafford Dari pengumpul mobil rongsok Sampai menjadi kolektor mobil guys Gila si Trafford keren banget guys ya Yang mau request coba komen di bawah aja guys ya Dan jangan lupa juga dikasih like nya cuy Jangan lupa di subscribe juga oke Jadi mungkin sampai jumpa lagi di next video guys Bye 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 Terima kasih.